Maka ada pun orang-orang yang Dukafir Terutama mereka yang Jawa sudah Memusuhi Memusuhi Melawan Membuat makar Menyebarkan fitnah tentang Rasulullah Tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kalau di masanya Nabi Isa Mereka membuat fitnah tentang Nabi Isa Yang penyihirlah Yang anak haram Yang membawa Kesesatan ajaran Merusak tradisi Kolot Ekstrim dan lainnya Sebagainya Kata Allah Mereka akan mendapatkan Siksa azab yang syadid Dan fit dunia wal akhirah Tapi ya gitu ya Yang disebut dengan Azab yang pedih di dunia Dan di akhirat Kadang di dunia ya Tampak normal-normal saja Mereka tidak tampak Bagaimana-bagaimana Yang menyakiti Nabi Isa Baik Baik Para pemuka Bani Israel Ulama Yahudi Saat itu Maupun Para pembesar Romawi Ada bang syadid Dari situ mungkin ya Untuk yang kategori Di dunia itu Diterimanya lama ya Jadi begitu mereka Berniat mengejar Dan membunuh Nabi Isa Sampai terpojok Sampai Nabi Isa Warofi'u'ka Katanya Allah Aku mengangkatmu Dan Muntawafi'ka Juga Mewafatkanmu Karena perilaku mereka Para pasukan Romawi Yang saat itu ngejar Mungkin ya Baik-baik saja Setelah membunuh Judas Iskariot Yang diserupakan Dengan Nabi Isa itu Atau juga Setelah mereka Membunuh Para rasul Setelah Nabi Isa Tapi Itu terbukti Dengan runtuhnya Kerajaan Romawi Setelah sekian ratus tahun ya Kenapa Dalam surat Ar-Rum itu kan Ar-Rum dikalahkan Itu kan Hampir sekian ratus tahun Bahkan Di masa Nabi sendiri pun Meskipun ayat itu turun itu Tidak langsung Karena Di awal Persia dulu Yang kalah Kemudian baru Romawi Nah apakah Syadidan Ada bang Syadidan ini Yang dimaksud Allah itu Itu Kenapa Karena memang Jangka waktu Dari turunnya Adab itu Tidak selalu Serta-merta Saat sesuatu itu Diturunkan Seperti saya sering Ulang Ketika Nabi Nuh Menyatakan Ikutlah aku Kalau enggak Kamu nanti akan Disiksa Allah Loh dari Beliau Menyampaikan itu Dan umat tidak ikut Harusnya kan langsung Datang siksa Tidak Siksa itu Datang sekian puluh Tahun kemudian Demikian pula Orang yang Mendustakan Kerasulan Kerasulan Aisyah Di dunia Mungkin Tidak langsung Saat itu Kok ratusan tahun Berarti yang Mendustakan itu Dapat-dapat Terutama ketika Mereka Sakaratul Maut Dan tidak ada Seorangpun Yang akan menjadi Penolong mereka Sementara Orang-orang yang Beriman Dan beramal Kebajikan Dari murid-murid Nabi Aisyah Baik Yang Hawariyun Maupun Murid-murid Dari Hawariyun Yang beriman Allah pun Menjanjikan Hal yang Sama Faiwafihim Ujurohum Kami akan Memenuhi Segala janji Tentang balasan Di akhirat Dipenuhi Semua Jadi Bagi manusia Yang tidak Ingin Dan tidak Ikut Jegur Kedalam Telaga Yang Mubetalikum Yang kami Uji Kalian Dengan Itu Pada saat Peristiwa Pertempurannya Tolut Dan Jalut David Dan Goliat Mereka Yang tidak Menjegur Kedalam sungai Itu kan Dijanjikan Kemenangan Tapi Kemenangan Buat kita Sekarang Itu Kemenangan Hati Tapi kalau Nanti di akhirat Dijanjikan Kemenangan Sebagai ganti Kita puasa Di dunia Sampian Yang hari ini Puasa Ya Tulur Ya Sampian Yang hari ini Puasa Kan nanti Puanas Itu ya Ini kan Musim-musim Puanas AC Di dalam Mobil Aja Kadang Biasanya Satu Itu udah Dingin Dua Tiga Itu belum Dingin Nah Kalau puasa Itu kan Melak Haus Sesuai Aruan Sampian Tahan Karena ingin Mendapat Barokah Nah Ini mendapatkan Rahmat Tahan Tuhur Sudah Tolak Tolak Apalagi Banyak Ding 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 Yang disemprot Semprotkan Lewat Nanti Habis Sasar Apalagi Yang kerja Keras Lihat Warung Lihat Apa Itu kan Lihat Nanti Setelah itu Mulai Maghrib Sebelum Maghrib Kurang setengah jam Sudah Dilihati Istrinya lagi masak Di dapur Belum selesai Coba bayangkan Begitu Langsung Gelas di meja Seruput Alhamdulillah Begitu Alhamdulillah Ternyata Belum adhan Tadi Anaknya Ngedel Lemari Lemari Sampian itu Begitu Puasa itu Apa ingin Saya ceritakan Foyu Wafihim Ujurahum Ini Sampian ketika Puasa itu Menahan diri Banget Lapar Dahaga Panas Begitu Buka Puasa Segala Dahaga Terentaskan Rasanya Ketika air Melalui Tenggorokan Tercep 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 Kita pun Sama Ketika kita Puasa Di dunia Menahan diri Dari gemerlapnya Kemewahan Dunia Kita juga Menahan diri Dari mengumber Hawa nafsu Ketika malam Harusnya Enak-enak Tidur Kita menahan diri Dengan tahajud Ketika Siang Enak-enaknya Makan Kita menahan diri Dengan puasa Sunnah Ketika Enak-enaknya Orang menikmati Harta Hasil Kerjanya Kita menahan diri Dengan menyedekahkan Untuk akhirat kita Nah yang demikian Ini puasa Kita Begitu Teng 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 Kita panggilan Wafat Israel Datang Itu adalah Buka Puasa Kita Karena Kemudian Allah Akan Mencukupkan Memenuhi Semua Janjinya Begitu Kita Masuk Kuber Orang-orang Yang Kita sudah Disambut Malaikat Bungkar Bungkar Nakir Yang Ramah Yang Senyum Dan kita Juga akan Didampingi Dengan Makhluk Yang Wangi Yang Sangat Rupawan Untuk Melayani Kita Sampai Kalau Kita Ternyata Sebaliknya Kita ingin Yang tadi Kita ingin Yang ditemani Oleh Makhluk Yang Rupawan Siapa Amal Kita Yang Baik Di Dunia Itu Yang Baik Jangan Sampai Kita Ditemani Oleh Makhluk Yang Jelek Berwajah Buruk Dan Bau Sekali Kenapa Itu Adalah Amal Buruk Kita Di Dunia Kita Inginnya Siapa Kita Inginnya Yang Itu Tadi Yang Akan Menemani Kita Adalah Adalah Makhluk Yang Rupawan Yang Baunya Harum Sekali Itu Sudah Dicukupkan Sejak Ketika Kita Dikubur Oleh Allah Selama Kita Itu Adalah Amin 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 Menjadi Golongan Dari Golongan Yang Golongan Yang Jangan Sampai Golongan Orang Yang Tadi Di Atas Itu Kenapa Karena Ini Yang Saya Ingin Kita Luaskan Pemahamannya Allah Tidak Suka Kita Mendolimi Diri Sendiri Artinya Allah Sebenarnya Tidak Suka Kita Tersiksa Jadi Jangan Diartikan Seolah Allah Itu Kejam Karena Menghadap Bambahnya Tidak Kita Sendiri Yang Menghadap Diri Kita Sudah Sejak Awal Kita Di Weling Di Wanti Di Warning Di Peringatkan Jangan Lewat Situ Itu Nanti Ujungnya Azab Lewat Sini Ini Ujungnya Nanti Ridha Sudah Diwanti Wanti Allah Pengen Kita Melewati Jalan Yang Mengarah Ridha Itu Tapi Karena Jalan Yang Menjurka Itu Adalah Jalan Yang Sesuai Nafsu Yang Enak Mudah Dan Menurun Ya Banyak Orang Yang Lewat Situ Sementara Jalan Yang Menuju Ridha Allah Itu Enggak Enak Enggak Sesuai Nafsu Mendaki Lagi Berbatu Kata Allah Kenapa Kamu Enggak Memilih Jalan Yang Mendaki Lagi Sulit Itu Itu Meskipun Begitu Nanti Ujungnya Itu Buka Puasa Dicukup Dicukupkan Dipenuhi Semua Rasa Dahaga Kita Akan Kemewahan Semua Rasa Dahaga Kita Akan Kebebasan Semua Rasa Dahaga Akan Kenikmatan Semua Rasa Dahaga Kita Akan Segala Macam Penasaran Itu Mulai Dari Harta Benda Umur Yang Panjang Sekalipun Sama Itu Loh Akan Dipenuhi Di sana Dengan Apa Hidup Selamanya Dipenuhi Nah disini Sampian Meskipun Happy Birthday To You Happy Birthday You You Long Life Long Life Umur Panjang Umur Panjang Sampian Nggak Akan Panjang Umurnya Wistalah Berhatikan Terbatas Maka Kita Ini Dikasih Allah Di sana Wist Selamanya Mas Ya Harta Kita Kan Juga Pengen Begitu Sebanyak Mungkin Jama'ah Malau Wa'adadahu Jama'ah Mengumpul Ngumpulkan Malan Hartanya Wa'adadahu Dan Dihitung Hitung Tambah Terus Tambah Terus Pengen Sebanyak Banyaknya Nggak Bisa Nggak Bisa Sebanyak Apapun Sampian Nggak Mungkin Punya Planet Paling Punya Harta Sekian Ratus Ribu Atau Sekian Juta Hektar Bisa Memenuhi Semuanya Nggak Mungkin Kita Dikasih Allah Di sana Buka Puasa Kita Adalah Arduhas Samawad Tual Or Kita Dikasih Tanah Seluas Langit Dan Bumi Berarti Terpuaskan Daga Kita Itu nanti Sudah 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 Umur Tanpa Mati Harta Tanpa Batas Kecantikan Rupawan Kita Kebengin Cawanti Dikasih Eyeshadow Dikasih Blush On Dikasih Apa Lagi Eyeliner 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 Apa Lagi Waduh Pak Majukan Jenggotnya Dioperasi Biar Manjung Nggak Bisa Wistalah Sampian Mau Diapain Juga Tetap Gitu Gitu Di sana Nanti Sampian Akan Dikasih Wiltan Mukhallatun Lu'lu'al Ma'is Macem Macem Nih Kan Dikasih Wajah Yang Rupawan Mas Seswanto Pun Akan Berubah Menjadi Engkau Wanteng Nggak Gitu Iya Sampian Yang Namanya Wagiyem Namanya Suriyem Namanya Siapapun Nanti Di sana Sudah Berubah Surga Sampian Nah Gini Dipuaskan Keinginan Sampian Untuk yang Cantik Yang Kaya Yang Jabatan Tinggi Dipuaskan Semua Yang Pengen Viral Dipuaskan Sama Allah Oh nanti Itu Penduduk Neraka Itu Akan Melihat Penduduk Surga Dalam Kenikmatan Kalau Penduduk Neraka Misalnya 6 Milyar 7 Milyar Sementara Penduduk Surganya Misalnya Jutaan Berarti Orang yang Sangat Terkenal Apalagi Ditambah Penduduk Neraka Juga Dipenuhi Dengan Setan Dan Jalan Teman-temannya Terkenal Dan terkenalnya Selamanya Kalau terkenalnya Paling berapa Lama Yang viral Viral Itu kan Paling viral Bertahannya Berapa Lama Viral Viral Itu Nah Ada Palingnya Sebulan Dua Bulan Sudah Ditutup Oleh Viral Yang Lain Jadi Ayo Nyari Viral Yang Di Akherat Sana Kenapa Murid-murid Nabi Isa Ini Ketika Kemudian Sampai Di Akherat Itu Waktu Di Dunia Kan Yang Kemarin Saya Ceritakan Ada Yang Di Seret Sama Kuda Sehingga Kemudian Kulit Dan Daging Hilang Buyar Semua Ada Yang Dikergaji Dengan Gergaji Besi Dengan Gergaji Terbelah Mulai Dari Atas Dikergaji Hidup Hidup Ada Yang Dikubur Hidup Hidup Ada Yang Kemarin Saya Bilang Tangannya Ditarik Dan Seekor Kuda Kiri Yang Kanan Juga Seekor Kuda Kaki Kaki Kanan Seekor Kuda Lalu Ditarik Ke Empat Arah Yang Berbeda Kuda Dicambuk Sehingga Mau Tidak Mau Lepas Kaki Dan Tangan Semua Itu Ada Yang Dibakar Hidup Hidup Ada Yang Direbus Hidup Hidup Dari Para Santrinya Nabi Bisa Nah Itu Pun Kan Kelihatan Kalau Di Dunia Ngeri Sekali Tetapi Sebagian Orang Orang Yang Di Akhirat Itu Ingin Sekali Kembali Ke Dunia Merasakan Lagi Seperti Itu Agar Bisa Merasakan Nikmat Yang Dia Terima Ketika Di Akhirat Itu Kalau Tahu Begini Mau Aku Balik Ke Dunia Untuk Merasakan Itu Biar Dapat Pahala Seperti Ini Lagi Bukan Pahala Itu Apa Kenimatan Bertemu Allah Dan Mendapat Ridha Allah Itu Tak Ternilai Itu Hanya Diartikan Sebagai Tadi Standar Standar Cantik Kaya Viral Dan Sebagainya Tapi The next Level Level Berbeda Yang Ini Tadi Itu Kami Ridha Dan Kamu Pun Ridha Gini Jadi Ketika Nanti Dipanggil Oleh Allah Ya Tuhan Nafsul Mukmainah Wahai Jiwa-jiwa Yang Tidak Ikut Balapan Di Dunia Ini Irji A'ilah Rabi Marilah Nafsul Mukmainah Itu Kepada Tuhan Rabi Atan Mardiyah Itu Kenimatan Tertinggi Rabi Atan Mardiyah Aku Ridha Dan Aku Ridha Kamu Ikhlas Rela Dan Aku Pun Rela Terhadap Mu Ikhlas Ridha Kalau Sudah Dapat Ridha Yang Hidup Itu Enak Betul Nah Bagaimana Kita Menarik Ridha Itu Sekarang Di Dunia Dari Berkaca Al-Hawariyun Ini Para Pengikut Setia Nabi Isa Ini Ini Yang Ayo Kita Ikuti Jangan Menjadi Orang-orang Yang Zalim Demikianlah kami Membacakannya Kepadamu Ayat-ayat Peringatan Yang Penuh Hikmah Ini Tadi Yang Saya Maksud Peringatan Setiap Fenomena Kisah Atau Sirah Mabawiyah Itu Kita Jadikan Sebagai Adhikri Peringatan Reminder Warning Lalu Yang Satu Juga Al-Hikmah Apa Best Practice Lesson Learn Pelajaran Yang Bisa Diambil Supaya Apa Supaya Kita Ini Benar-benar Ngaji Jadi Ngaji Itu Bukan Hanya Kemudian Dibaca Diapalin Setelah Itu Pleng Tidak Ada Apa-apa Tidak Ini Manfaatnya Itu Yang Namanya Hikmah Jadi Dari Kisah Nabi Isa Tadi Dari Kalimat Saya Terang Saya Luaskan Sebegitu Luas Pemahamannya Bahwa Yang Maksud Dicukupkan Itu Kita Adalah Dikasih Buka Puasa Yang Pantas Bahkan Dilipat Gendakan Makanya Sampian Ini Sebagai Motivasi Jangan Pernah Merasa Rugi Ketika Berbuat Baik Jangan Pernah Merasa Nyesel Itu Catatannya Ada Sendiri Pagi Gini Tadi Saya Bilang Naji Seperti Ini Insyaallah Pahalanya Seperti Orang Yang Umroh Padahal Naji Duduk Aja Ini Kebanyakan Agak Kriyep Tapi Tetap Dapat Pahala Maka Dimana Lagi Kriyep Dapat Pahala Kalau Enggak Dikasih Sama Gigi Kriyep Kriyep Dapat Pahala Asalkan Jangan Sampai Keturun Sampai Keturun Tidak Tahu Pahalanya Catatnya Gimana Tidur Dapat Pahalan Pokoknya Asal Kriyep Kriyep Kepasar 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 Bawa Mobil Jauh Banget Ini Mobil Pake Kampung Kemarin Ini Mobil Mobil Kemarin Kuat Dibake Kelampung Mobil Kuat Kuat Tahun 79 Alhamdulillah Apat 9 Kepada kita itu Hati kita itu ya Diberikan kelapangan oleh Allah Untuk melaksanakan perintahnya Meninggalkan larangannya Itu Jadi ketika Allah rindu kepada kita itu Tidak ditandai dengan misalnya Harta kita naik Jabatan kita tinggi Kita itu sehat selalu Tidak Bukan itu Karena kalau itu ukurannya Maka Nabi Ayub Tidak diridui dong Karena selalu Berpenyakit selama sekian tahun Karena kalau ukurannya jabatan tinggi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa Nabi Muhammad Tidak pernah punya jabatan tinggi Karena kalau ukurannya Gewanteng banget Maka orang-orang kayak Bilal itu Tidak diridui dong Maka ukuran diridui Allah Radiyatamardiyah Kembali kepada panggilan pertama tadi Nafsul Mugma'innah Jadi kalau yang pertama tadi Jirinya adalah Kita itu dilapangkan Allah Untuk menuju kebaikan Artinya dilapangkan Allah itu Selalu hati itu lapang Untuk melaksanakan perintah Allah Seberat apapun Meninggalkan larangan Allah Seberat apapun Lapang Yang kedua Adalah itu tadi Nafsul Mugma'innah Apa? Jiwanya tenang Tetap kita itu ya Nyari nafkah Nyari rezeki Berjibaku Untuk mencari karunia Allah Di dunia Tapi kemudian Opsi mata kita itu Tidak seperti manusia umum Jadi melihat dunia ini Benar-benar hanya sebagai Dulinan Persinggahan Kita tidak terjebak Untuk kemudian Seolah-olah ingin hidup Selamanya di sini Kenapa? Sehingga hati kita itu Tidak ngedungsang gitu loh Apa? Tau ngedungsang Ngedungsang itu bahasa Inggris Ngedungsang itu Gerangsang Gerangsang itu bahasa Jerman ya Tapi bahasa Bahasa Indonesia nya apa? Mengerangsang Kemurungsung Nah ini apalagi Kemurungsung burah lah Kemurungsung itu Kayaknya bahasa Cina itu Apa? Bahasa Yunani Apa? Bahasa Yunani Tahunya kemerungsung Kemurungsung itu bahasa Yunani Pokoknya kepingin Nambah Gak tenang Kepingin Enmek Kepingin Kawasaki ini Kepingin itu Itu kan kemerungsung Orang yang diridui Allah itu Hatinya tau Tenang kenapa? Dia bukan kok kemudian Gak nyari nafkah Dia nyari nafkah Cuma diberikan oleh Allah itu Dia itu gak terlalu melihat itu Sebagai satu target Yang harus dipenuhi Mungkin tidak Pokoknya dia itu diberikan Allah Yang ketiga adalah Neriman Tahu neriman ya? Kona'ah itu Jadi Kona'ah itu Nerima yang pandung Orang yang Diberikan Allah Banyak ya Alhamdulillah Diberikan sedikit ya Tetap Alhamdulillah Yang keempat Sampaihan itu Ini Selalu pandai bersyukur Selalu pandai bersyukur Karena apa? Orang yang tidak diridui Allah Satu diantaranya adalah Janji setan Itu Ya Allah Kamu gak akan mendapati Um hambamu Sebagai hamba yang bersyukur Karena target setan itu Bagaimana? Kuat manusia tidak bersyukur Jadi kalau orang yang diridui Allah Itu kata Allah Maka kamu gak akan Bisa menggoda Mbak-mbakku yang taat Yang ini dan sebagainya Jadi Orang yang nyepuan Yang bersyukur Nah Selanjutnya adalah Orang yang diridui Allah itu Selalu diberikan jalan oleh Allah Untuk Itu tadi Diberi kekuatan gitu loh Jadilah Tidak ada daya kekuatan Ketika ya Tahajud misalnya Terasa berat Oleh sebagian besar orang Bagi orang yang diridui Allah itu Kayak dibangunkan Kayak ada alarm alamiah Atau alarm ilahiyah lah Gitu ya Demikian pula ketika lagi megang duit Gitu ya Tidak takut belas itu Kehilangan itu agama itu Tidak Dia itu benar-benar Sudah gak merasa memiliki sesuatu Karena memang benar-benar Ketika bilang Hadam Ini adalah karunia Allah Yang biasanya ditempel Di kaca belakang BMW Dia nempel gitu Tapi kalau dicegat Ini karena Katanya milik Allah Ini lagi bangun sekolahan Ini tampil Ya gak boleh Tapi buat orang-orang Yang diridui Allah itu Enggak silahkan Enggak silahkan Tapi ya orang diridui Allah Dimudahkan Ketika orang lagi Senang-senangnya Wisata kuliner Dia puasa Ya Diberi Allah Kekuatan Jadi Orang yang diridui Allah Seperti Kalau ada yang mau disampaikan Atau ditanyakan Ijin Gus Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Nabi Isa itu kan Sama umatnya dituhankan Sedangkan Di Zaman sekarang Nabi Muhammad Kan akan digiring Seperti Salawat yang Berlebihan itu Upaya setan Untuk mengiring Menuhankan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sebenarnya Kalimat itu Ketika Orang-orang Nasrani Kemudian Menyampaikan Nabi Isa itu Anak Allah Dan sebagainya Kemarin sudah kita bahas Dengan tujuh Mujizat Yang itu Sebenarnya adalah Sifat-sifat Atau Dumin Kekuasaannya Allah Yang diberikan Izin kepada Nabi Isa Tapi ya itu tadi Nah kemudian Orang Nasrani Terpeleset Sampai kemudian Menuhankan Isa Nah di Islam sendiri Juga Tadi malam ya Saya tadi malam Nisi di Polestaden Pasar Juga Tentang Saya sampaikan Saya sampaikan itu Itu juga Jadi Untuk apa Kita memuji Kebetulan Sebelum saya Ceramah itu Ada penampilan Puisi Puisinya itu Juga tentang Begitu Ya Rasul Aku Ada yang Ada yang tidak kita Sukai Dari Sunnah itu Kita Apaikan Yang kita Sukai Dan kita Anggap Ringan Kita Pakai Jangan Kita Seperti Apa Yang Bahkan Ketika Kelahirannya Nabi Waktu itu Belum Jadi Nabi Sekarang Bersyukurnya Dia Menunggu Dekatan Buddha Yang Bernama Suwek Yal-Islamiyah Waktu itu Sekarang Ratusan Juta Sebagai Rasa Bersyukur Umur Masih Senang Umur 20 Tahun Masih Senang Sama Muhammad Ini Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Pertetangan Dengan Tadisi Inginan Kebiasaan Masyarakat 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 Semua Kembali Penginci Menuju Kepada Pemujaan Yang Perlebihan Sesuatu Yang Hasis Melarang Nabi Nabi Al-Islamiyah Melarang Dengan Tegas Untuk Terlalu Menghugaskan Bia Larangan Itu Jadi Nabi Al-Islamiyah Melarang Umatnya Memuji Berlebihan Kepada Beliau Jelas Itu Jadi Kalau Kemudian Umat Sekarang Misalnya Memuji Berlebihan Itu Jelas Nah Jadi Dalam Salah Satu Ayat Pasir Sohid Bukar Itu Jokolas Banget Jangan Kata Nabi Kalian Itu Memuji Aku Kata Nabi Seperti Yang Dilakukan Kau Nasrani Radha Dati Sayyid Mariam Atau Yesus Sohid Mariam Sebenarnya Aku Ini Hanya Amba Allah Itu Jelas Habis Bukar Itu Jadi Rasulullah S.A.W. Sada Jangan Kamu Itu Atau Tidak Tidak Yang disebut Tidak Itu Memuji Perlebihan Seperti Yang Memuji Ayat Isah Benuk Mariam Ibn Anak 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 Jadi sholawat ini saya senang, saya sebut sholawat Saya juga punya sholawat, karena sholawat itu jelas dalilnya, jelas dasarnya, dan jelas perintahnya Tapi jangan sampai berlebihan sehingga kata Nabi tadi, menyerupai kaum Nasrani Jangan kamu menguji aku, berlebihan seperti kaum Nasrani menguji sisa putra Maryam sampai memandangkan Karena sungguhnya fainan, anak-anak kata Nabi, aku ini adalah hanya aku, aku ini adalah Allah dan Rasulnya Jadi jelasan yang tiga ya, siapa yang ngomong gitu bukan Rasuluri, tapi Rasulullah sendiri Saya rasa itu, saya kasihan kita pada bayar-bayar ini Ayo kita menelan dan memakan, maksudnya mengkonsumsi Peringatan, supaya kita pun pun sebaiknya Meskipun, kita akan pakai peringatan dan arahan Allah dari kurang-kurangnya disitu Seperti, baik-baiknya lurus untuk kita Sehingga, dan-dan-dan Allah memberikan kita kekuatan Untuk kita dalam-dalam masyarakat Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih.